Intro Halo pemirsa Jopos TV dimana pun kalian berada Jumpa lagi di obral obrol Sebuah tayangan yang akan menghadirkan narasumber Dan juga tokoh-tokoh inspiratif Spesial untuk anda pemirsa Jopos TV Dan kembali bersama dengan Tori Andromeda Untuk hari ini kita akan Ngobrol-ngobrol lagi, ngobrol-ngobrol banyak Bersama dengan salah satu Narasumber kita yang sudah hadir disini Dimana kita akan Berbicara banyak hal tentang Dana tabungan para Pegawai negeri, nah ini Biasanya ini masih Cukup rancu ya, atau mungkin beberapa Masyarakat ini masih kurang Dapat sosialisasi dan juga edukasi terkait Dana Tabungan untuk para pegawai negeri Alias taspen, nah pas banget Kalau misalnya teman-teman Kursinya, teman-teman ASN yang lagi nonton kita Hari ini pengen dapat edukasi lebih Pengen dapat sosialisasi lebih terkait taspen Pas banget untuk hari ini Kita akan ngobrol-ngobrol Bersama Manager Brands Manager Dari PT Taspen Persero Madiun ada Bapak Sutrisno Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Alhamdulillah Sehat Mas Torik Alhamdulillah ya Terima kasih Bapak Pak Tris ya Mungkin manggilannya yang lebih akrab ya Panggilannya Pak Tris Nah Pak Tris Terima kasih banyak sudah mampir-mampir Dan Main-main ke Cowapos TV Untuk hari ini Di tengah kesindukannya mungkin ya Terima kasih juga Mas Torik Sudah memberikan kesempatan kepada Kami dari Taspen Untuk bisa Sosialisasi terkait program-program Taspen Khususnya untuk Peserta kita ASN yang ada di Wilayah Madiun Raya Oke Sebelum kita Ke Pembahasan ya Mungkin Sedikit saja Pak Tris Ini tampilannya cukupnya Interik sekali Mungkin ada Momen apa ini Sengaja Hari ini Mas Torik Karena Menghadiri undangan dari Radar Madiun Karena Kebetulan Saya di Madiun Baru 1 tahun 3 bulan Oke Dan Pengen tampil beda Hari ini Menggunakan Seragam nasional Oke Kebetulan Sekarang Khusus kita Memperingati hari Kartini Tahun 2024 Jadi Diintrusikan oleh Kanter pusat Seluruh Karyama Taspen Saya lindung Menggunakan Seragam adat Oke Oke Jadi Sebagai Apa ya Bentuk Awareness Atau kepedulian Bahwa Ya Kartini Membuatkan Salah satu tokoh Nasional Yang juga harus kita Peringati bersama Dengan baju adat Dengan budaya-budaya Indonesia Yang harus kita Kestarikan juga gitu Patris Sebelumnya Mungkin Pengen tahu juga nih Teman-teman Pemisah di rumah Patris ini sebagai Brands Manager dari PT Taspen Persero Madiun Mungkin sebelumnya Dimana Atau mungkin Asli Madiun Atau seperti apa Oke Makasih Mas Torek Perkenalkan Saya Sutrisno Saat ini Mendapat amanah Sebagai Brands Manager Perintas Pemisah Kantor Jabang Madiun Oke Saya di Madiun Sudah hampir Satu tahun Tiga bulan Sebelumnya Saya di KC Palupu Sulawesi Selatan Oke Alhamdulillah Bulan Depan Bulan Akhir Bulan Mei 2024 Saya baru Berkiprah Di Taspen Baru 36 tahun Waduh Masih sebentar ya 36 tahun Baru 36 tahun Baru 36 tahun Berarti sudah 36 tahun Berkiprah Di Taspen Otomatis sudah tahu Berbagai macam Program-programnya Insya Allah Ya bentuk Sosialisasi juga Ke masyarakat Kebetulan juga Karena Ada beberapa Masyarakat Yang masih Salakaprah Ini Langsung saja Pak Tris Ada beberapa Teman-teman Mungkin ASN Juga bahkan Yang mereka Sudah ikut Taspen Tapi Masih belum tahu Pengertian dari Taspen ini Apa Bahkan banyak sekali Tadi saya ngobrol-ngobrol Sama Pak Tris Masih banyak yang Menganggap Pennya itu Pensium Tabungan Pensium Atau apa Ini mungkin Bisa dijelaskan dulu Apa itu Taspen Oke Mas Torik Taspen adalah Kepanjangan dari PT Dana dan Tabungan Asuransi bagian negeri Oke Jadi Memang Di sesi-sesi Sosialisasi Biasanya Saya selalu bertanya Kepada audien Karena Peserta kita Banyak yang sudah punya Kartu Taspen Hampir semuanya sudah punya Kartu Taspen Sementara Arti dari Taspen itu Banyak mengertikan yang salah Seperti Mas Torik Sampaikan tadi Banyak mengertikan Pennya Pensiun Nah Tambah sampai pensiun Ada Arti sebenarnya PT Dana Tabungan Asuransi Pegawai negeri PT Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai negeri Terus itu Definisinya Seperti apa Taspen Adalah BUMN Dibawah Kementerian BUMN Dan Kementerian Keuangan Yang saat ini Mendapat Amanah Dari negara Untuk Mengelola Pertama THT Atau Tabungan Hari Tua Kedua Pensiun Bulanan Ketiga Yang terbaru Berdasarkan PP70 2015 Kita Mengelola Jaminan Keterakaan Kerja Atau JKK Dan Jaminan Kematian Untuk ASN ASN itu Terdiri Dari BNS BDKK Dan Pejabat Negara Dan Pastinya Taspen Juga punya Program-program Yang Memang Dimiliki Dan Bisa Diaplikasikan Untuk Teman-teman Para ASN Khususnya Apa saja Program-programnya Pak Tris Kalau THT THT adalah Program Asuransi Yang terdiri Dari Asuransi Diguna Jadi Selain Manfaat Tabungan Hari Tua Pada Saat Gunal Bakti Atau Manfaat Apabila Peserta Kita Meninggal Dunia Maka Alih Warisnya Mendapat Tabungan Hari Tua Plus Asuransi Kematian Asuransi Kematian Termasuk Untuk Peserta Sendiri Istri Suami Atau Anak Sementara Pensiun Adalah Perlindungan Berkesinambungan Penghasilan Dari ASN Yang telah Memasuki Pana Masa Pundabakti Sekaligus Penghargaan Negara Kepada ASN Yang telah Mengabdi Kepada Negara Dalam Waktu Puluhan Tahun Sementara JKK Dan JKM Adalah Jaminan Keterlakaan Kerja Kepada ASN Apabila Mengalami Kejadian Keterlakaan Kerja Maupun Dalam Berupa Perawatan Santunan Maupun Tunjangan Cacat Untuk JKK Sementara untuk JKM Adalah Jaminan Apabila Ada Peserta Mengalami Kejadian Meninggal Selain Keterlakaan Kerja Misalnya Meninggal Karena Sakit Dan lain-lain Nah Untuk Termin Pembayaran Sendiri Untuk THT Berarti Hanya Satu Kali Kemudian Ada Lagi Yang Perbulan Begitu Jadi Untuk Tabungan Hari Tua Kita Bayarkan Pada Saat Peserta Atau ASN Purnabakti Atau Pension Atau Mungkin Berhenti Sebagai PNS Karena Sebab-sebab Lain Bisa Karena Atas Permintaan Sendiri Berhenti Sebagai PNS Atau Karena Tindakan Sebagai Akibat Dari Pelanggaran Disiplin Jadi Misalnya Diberhentikan Sebagai PNS Itu Kita Kembalikan Tabungan Hari Tua Dalam Bentuk Nilai Tunai Tabungan Hari Tua Ini Tetap Akan Dibayarkan Sekalipun Teman-teman ASN Ada Pelanggaran Atau Beberapa Alasan Tertentu Sehingga Pada Akhirnya Dia Tidak Bisa Melanjutkan Kerja Seperti Itu Kita Bayarkan Setelah Keluar SK Pemberhentian Sebagai ASN Berarti Tidak Hanya Menunggu Masa Pensiun Saja Tidak Jadi Apabila Ada PNS Atau ASN Di Perjalanan Sebelum Pernah Bakti Mungkin Ada Usaha Yang Lebih Berkembang Sehingga Dia Memutuskan Untuk Berhenti Sebagai ASN Itu Tabungan Hari Tua Kita Bayarkan Dalam Bentuk Nilai Tunai Oke Oke Kemudian Ada Tambungan Yang Dibayarkan Terminnya Setiap Bulan Itu Seperti Apa Nah Itu Kalau Yang Kalau Itu Program Pension Yang Dibayarkan Rutin Setiap Bulan Dengan Prosentase Besaran Sekitar 75% Dari Gaji Poko Terakhir Atau Dari Penghasilan Terakhir Itu Rutin Dibayarkan Sampai Meninggal Dunia Dan Itu Nanti Bisa Beralih Ke Pensiun Janda Duda Atau Pensiun Dabin Piatu Oke Semakin Teredukasi Akhirnya Kita Untuk Beberapa Hal-hal Terkait Taspen Atau Tabungan Dan Juga Asuransi Pemegeri Sipil Atau Para ASN Ini Nanti Kita Kembali Lagi Untuk Sekten Berikutnya Jadi Jangan Tetap Di Obrol Kita Bayarkan Di Bulan Januari Sejumlah 18 Miliar 786 Juta 696 Rupu 54 Rupiah Oke Pembangsa JawabasTV Kembali Lagi Di Obrol Dan Masih Juga Bersebut Pak Sudrisno Selaku Branch Manager Dari PT Taspen Persero Madion Patris Yang pasti Dari program-program Yang ada di Taspen Yang pasti Ada Beberapa Pengembangan Pengembangan Atau Beberapa Perubahan Perubahan Dari tahun ke Tahun Karena Perubahan Adalah Kesecahayaan Selalu Ada Beberapa Hal Yang Ditambahkan Ada Selalu Hal Yang Mungkin Berubah Entah Itu Banyak Ataupun Sedikit Ketika Misalnya Ganti Pemimpinan Dan Dari Tahun Ketahun Seperti apa Pengembangan Program-program Yang ada di Taspen Oke Mas Tori Jadi Taspen Sebagai Pengelola Tabungan Dari Tua Ceritanya Taspen Didikan oleh Pemerintah Tanggal 17 April Tahun 63 Cuma Program DHT Itu dimulai Dari 1 Juli Tahun 61 Berdasarkan Tabungan Dari Tua Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 81 Jadi Mengelola Awalnya Kita Mengelola Hanya Tabungan Hari Tua Dengan Manfaat Diguna Jadi Ada Tabungan Hari Tua Setelah Yang Tadi Kita Sampaikan Akan Dibayarkan Pada Saat Gunah Bakti Atau Meninggal Dibayarkan Kahli Waris Dan Ada Asuransi Kematian Walaupun Premi Untuk Asuransi Kematian Free Jadi Gratis Ada Program Tambahan Dari Task Plan Ada Bonus Bonus Tambahan Program Asuransi Kematian Dimana ASN Tidak Dikenakan Premi Setelah Itu Di Sekitar Januari Tahun 90 Kita Mendapatkan Amanah Untuk Pembayaran Pensiun Bulanan Selindo Jadi Ceritanya Dulu Pembayaran Pensiun Dikelola Oleh Kementerian Keuangan Oleh Kantor KPPN Kantor Perpendaraan Negara Dan Kas Negara Mulai Januari Tahun 90 Dialikan Ke Task Pen Selindo Dan Berdasarkan BP70 Tahun 2015 Kita Mendapatkan Amanah Program Baru TMT 1 Juli Tahun 2015 Yaitu Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Untuk ASN Di saat Ini Ada Empat Program Yang Dikelola Oleh TASPEN Dibagi Amanah Dari Pemegang Saham Yaitu Pemerintah Mas Tori Nah Kalau Untuk Penambahan Jumlah Trend Para Penerima Dana THT Kemudian Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Kematian Ini Seperti Apa Untuk Kebetulan Saya Membawa Data Mas Tori Terkait Klaim Yang kita Bayarkan Tapi Datanya Di Tiga Bulan Terakhir Januari Maret Januari Pabuari Maret 2024 Untuk Pembayaran Tabungan Hari Tua Di Bulan Januari 2024 Kita Telah Membayarkan Total Dari Wilayah Kerja KC Madiun Yaitu Terdiri Kabupaten Madiun Kota Madiun Kabupaten Ngawi Kabupaten Ponrogo Kabupaten Magetan Serta Kabupaten Pacitan Kita Bayarkan Di Bulan Januari Sejumlah 18 Miliar 786 Juta 696 054 Rupiah Untuk Bulan Perbulan Karena Mengalami Penurunan Karena Biasanya ASN Yang pensiun Lebih banyak Di bulan Januari Di Januari Biasanya Pasti Lebih besar Dibandingkan Bulan Bulan Yang lain Karena Mungkin Menyambut Tahun Yang baru Mungkin Karena Di ASN Itu Banyak ASN Yang lama Lama Itu Biasanya Dia Tidak Apal Tidak Mengetahui Tanggal Lahir Atau Tanggal Dan Bulan Itu Di Aturannya Kalau ASN Setelah Ada Orang Diangkat Sebagai ASN Tidak Mengetahui Tanggal Lahirnya Tidak Dipastikan Maka Ditetapkan Tanggal Lahirnya 31 Desember Ada Juga Orang Yang Masih Banyak Yang lama Jadi Ditetapkan Tanggal Lahirnya 31 Desember Otomatis Pensionnya TMT 1 Januari Untuk Di bulan Perbuari Kemarin Kita Telah Membayarkan Tabungan Hari Tua Senilai 15 Miliar 964 719 054 Untuk Bulan Maret Mengalami Penurunan Karena Mungkin Yang Pensiun Semakin Berkurang Jadi Kita Bayarkan Di bulan Maret Sebesar 15 Miliar 811 284 271 Rupiah Oke Itu Untuk Pembayaran Klaim THT Dan Pensiun Pertama Dari Total Berapa ASN Dari Total Jadi Kita Seluruh Madiun Raya Ya Seluruh Madiun Raya Kita Saat Ini Peserta Kita Dari Madiun Raya Untuk Program THT THT Ada 40.046 Peserta Oke Untuk Peserta aktif Sedangkan Untuk Peserta Pensiun Ada 65.097 Pensiunan Oke Itu yang Peserta aktifnya 40.000 Sekian 45.046 Orang Untuk Pensiun 65.000 65.000 65.000 Oke Nah Untuk Penambahan Atau Trend Jumlah Pesertanya Kali ini Kalau tadi kan Mungkin untuk nominalnya Untuk Pesertanya Dari tahun ke tahun Ini Seperti apa Ada penurunan Atau Ada peningkatan Biasanya Kalau Untuk Peserta TASPEN Khusususnya Yang peserta aktif Saat ini Ada Mengalami Peningkatan Karena Pemerintah Sudah mulai Mengangkat ASN yang baru Jadi Sementara Kalau kita melihat Mungkin Empat tahun Terakhir Empat tahun Sebelumnya Jadi Di tahun Sekitar 2010 Hingga 2020 Itu Pemerintah Melakukan Kebijakan Untuk Tidak Mengangkat ASN Jadi Kita Mengalami Masa Dimana Peserta kita Tidak Bertambah Malah Berkurang Karena Hampir Setiap Bulan Banyak Peserta kita Yang Pensiun Malaupun Ada Peserta Aktif Yang Meninggal Dunia Sementara Peserta Yang Baru Tidak Bertambah Karena Adanya Kebijakan Dari Pemerintah Untuk Tidak Mengangkat ASN Jadi Memang Ada Beberapa Faktor Faktor Bagaimana Pada Akhirnya Peserta Aktif Ini Mungkin Berkurang Karena Mungkin Ada Faktor Meninggal Sementara Pemerintah Sendiri Juga Cuma Mungkin Yang Berbeda Di Akhir Tahun Ini Pemerintah Banyak Merekrut Dari Teman Teman Kita Dari Yang PDKK Kepemerintah Dengan Berjanjian Kerja Kepentara Untuk Tahun Ini Atau Mungkin Tahun Depan Ada Rekrut Untuk ASN Informasinya Seperti Itu Semakin Menarik Bahwa Beberapa Program Dari TASPAN Ini Juga Bisa Mengakomodir Kesejahteraan Hari Tua Pensiun Dan Beberapa Apa ya Tunjangan Tunjangan Lain Ketika Mengabdi Kepada Negara Khususnya Ketika Bekerja Tapi Saya Penasaran Apakah Program Program TASPAN Ini Sudah Cukup Tersosialisasi Ke Teman ASN Nanti Kita Bahas Jadi Jangan Mereka Tetap Di Obrol Obrol Itu Ada Peserta Dijanjikan Katanya TASPAN Bagi-bagi Dividon Padahal Tidak ada Sama sekali Bagi-bagi Dividon Oke Pemerintah JopasTV Kembali lagi Di Obrol Obrol Dan Masih Juga bersama Patris Masih Semangat Masih Semangat Harus Semangat Masih Tetap Nyentrik Dengan Outfitnya Masih Dalam rangka Hari Kartini Ceritanya Oke Patris Pastinya Ada Beberapa Hal-hal Yang Ya Mungkin Masih Menjadi Bukan Saya Mungkin Tidak Bilang Ini Kendala Tapi Ada Beberapa Teman-teman ASN Kita Yang Mungkin Sudah Sepuluh Usianya Yang Masih Kurang Tersosialisasi Masih Kurang Teredukasi Terkait Program-program Dari TASPAN Yang Masih Kurang Mengerti Khusususnya Untuk Klaim Dan Lain-lain Ini Sepanjang Khusususnya Patris Melihat Madiun Di Satu Tahun Lebih Apakah Mungkin Teman-teman ASN Yang Sudah Pensiun Atau Mungkin Masa Aktif Ini Sudah Cukup Bisa Menerima Program-program Dari TASPAN Sudah Cukup Mengerti Semuanya Bagaimana Untuk Klaim Bagaimana Untuk Bisa Mengikuti Berbagai Macam Step-step Seperti Terima kasih Mas Tori Terima kasih Rekan-rekan ASN Maupun Pensiunan Yang Mungkin Lagi Live Bersama Kita Jadi Kami Dari TASPAN Sudah Secara Rutin Melakukan Sosialisasi Program-program TASPAN Baik Bekerjasama Dengan Badan Kepegawaian Daerah Atau BKD Atau BKB SDM Maupun Beberapa Organisasi Pensiunan Yaitu BWRI Jadi Kita Rutin Melakukan Sosialisasi Termasuk Kita Juga Hari Ini Ada Sosialisasi Dengan ASN Kabupaten Madiun Hari Ini Di waktu Yang bersamaan Dengan Calon Pensiunan Atau ASN Yang mendekati Masa Purnabakti Jadi Ini Kita Ada acara Di Rumah Makan Lomboyjo Dengan Sponsor Dari Anak Perusahaan Kami Yaitu Bank Mandiri TASPAN Jadi Kami Juga Berpesan Kepada Seluruh Peserta TASPAN Maupun Penerima Pensiunan Kalau Misalnya Mengajukan Klaim Ke TASPAN Tidak Harus Datang Ke TASPAN Di saat Ini Ada Beberapa Kabupaten Kota Yang Sudah Sudah Mempunyai Mal Pelayanan Publik Di mana Kita Aktif TASPAN Aktif Melakukan Kegiatan Di mal Pelayanan Publik Jadi Peserta TASPAN Bisa Melakukan Atau Bisa Mengajukan Klaim Lewat Mal Pelayanan Publik Atau Kita Ada Aplikasi Namanya TOS Jadi TASPAN Online Sistem Jadi Peserta Tidak Harus Datang Ke Kantor Tapi Cukup Menggunakan Aplikasi TOS Jadi Perseratan Bisa Discan Nanti Dikirim Lewat Aplikasi TOS Bekerjasama Dengan Mitra Bayar Dan BKD Itu Artinya Memang Sudah Ada Beberapa Teman-teman ASN Ini Yang Cukup Menerima Berbagai Macam Program Dari TASPAN Dengan Baik Atau Masih Banyak Dari Mereka Yang Bingung Mungkin Sebenarnya Sudah Banyak ASN Maupun Penerima Pension Yang Menggunakan Aplikasi Yang Online Atau TOS Jadi Mereka Tidak Harus Hadir Datang Ke TASPAN Madiun Tapi Cukup Mengirim Berarti Sudah Mulai Mengerti Bagaimana Step by step Untuk Klaim Dan Lain-lain Dari Teman-teman ASN Sediri Nah Teman-teman ASN Sudah Bagaimana Pada Akhirnya TASPAN Menjawab Tantangan Tantangan Kedepan Dalam Arti Kita Tahu Digitalisasi Adalah Penisayaan Ada Beberapa Hal-hal Yang Sekarang Kayaknya Udah Nggak Perlu Cara-cara Konvensional Lagi Kita Nggak Perlu Lagi Ke Tempat Tadi Mungkin Sudah Dijelaskan Sama Pak Tris Ada Aplikasi Juga Mungkin Ada Beberapa Pengembangan Pengembangan Lain Khususnya Untuk Digitalisasi Ini Di TASPAN Oke Mas Jadi Saat Ini Kita Sudah Mengembangkan Pembayaran Pensiun Bulanan Dengan Model Autentikasi Jadi Peserta Pensiun Atau Penerima Pensiun Tidak Bulan Tidak Harus Hadir Ke Kantor Bayar Masing-masing Jadi Bapak Ibu Pensiun Bisa Autentikasi Melalui HP Jadi Setelah Absen Setelah Autentikasi Itu Berhasil Maka Secara Otomatis Gaji Pensiun Masuk Ke Rekening Jadi Pengambilannya Sesuai Kebutuhan Bisa Menggunakan ATM Yang Dikeluarkan Oleh Mitra Bayar Masing-masing Dan Itu Sepanjang Bulan Jadi Tidak Hanya Dibatasi Tanggal 1 Sampai Tanggal 10 Ful Bisa Sampai Bulan Sampai Akhir Bulan Setelah Melakukan Autentikasi Dan Autentikasi Ada Autentikasi Istilahnya 1, 2, 3 Jadi Autentikasi Satu Itu Dilakukan Setiap Bulan Yaitu Khusus Untuk Penerima Pensiun Veteran Ada Autentikasi Yang Harus Dilakukan Cukup 2 Bulan Sekali Yaitu Penerima Pensiun Janda Duda Dan Nyatim Piatu Sementara Untuk Penerima Itu Cukup Per 3 Bulan Jadi Dia Melakukan Absen Autentikasi Setiap 3 Bulan Sekali Otomatis Secara Sistem Apabila Misalnya Dia Dilakukan Di Bulan Januari Autentikasinya Berhasil Maka Secara Sistem Akan Membuka Gaji Di Bulan Januari Per Buari Dan Maret Jadi April Baru Melakukan Autentikasi Lagi Untuk Pembayaran Berikutnya Jadi Untuk Memudahkan Bapak Ibu Penerima Pensionan Untuk Menerima Haknya Dalam Bentuk Uang Pension Setiap Bulan Dan Itu Semuanya Bisa Dilakukan Melalui Gawai Ya Bisa Dilakukan Melalui Gawai Melalui HP Jadi Mungkin Bapak Ibu Pensionan Karena Usia Mungkin Kesulitan Anu Bisa Nanti Minta Bantuan Ke Jucu Atau Ke Anaknya Jadi Bisa Menggunakan HP Gawai Punya Jucunya Atau Anaknya Atau Mungkin Kalau Anaknya Lagi Tidak Ada Di Rumah Mungkin Bisa Minta Pinjam HP Ke Tetangga Mungkin Bisa Dan Dengan Hal Seperti Itu Apakah Hampir Semua Teman-teman ASN Ini Bisa Mengoperasikan Beberapa Macem Kemudahan Kemudahan Itu Mungkin Mereka Masih Bingung Hampir Semuanya Sudah Mas Pensionan Sudah Melakukan Karena Itu Wajib Melakukan Autentikasi Itu Sifatnya Wajib Jadi Kalau Dia Tidak Berkeinginan Datang Ke Kantor Mitra Bayar Itu Cukup Melakukan Autentikasi Di rumah Tapi Kalau Misalnya Dia Pengen Jalan-jalan Kadang-kadang Bapak Ibu Pension Biasanya Senang Reuni 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 Sama Teman-temannya Biasanya Pengen Ketemu Atau Mungkin Ada Periode Yang Sudah Janjian Untuk Ketemu Mereka Datang Kemitra Bayar Bayar Itu Tidak Wajib Melakukan Autentikasi Kalau Datang Langsung Oke Patris Mungkin Ada Beberapa Pencapaian Atau Target-target Yang Memang Harus Dilaksanakan Ini Untuk Tahun Ini 2024 Atau Untuk Kedepannya Taskpan Seperti Apa Harapan Dan Target-target Kedepannya Harapan Dan Target Dari Taskpan Yang Untuk Tahun Ini Kita Ada Namanya Target Zero Complain Jadi Di Semua Cabang Di Selindo Diharuskan Untuk Menghindari Adanya Complain Dari Peserta Kita Makanya Kita Selalu Berusaha Untuk Meningkatkan Layanan Kita Selalu Meningkatkan Tiap Waktu Meningkatkan Layanan Yang Kepada Peserta Dan Harapan Harapan Kedepan Harapan Di Tahun Tahun Kedepan Mudah Mudah Mudahan Taskpan Tetap Exis Dan Masih Diberi Kesempatan Pemerintah Untuk Mengelola DHT Pensiun JKK Dan JKM Terakhir Pak Patris Ada pesan-pesan Untuk Masyarakat Tadi Sepertinya Ada Hal-hal Yang harus Sampaikan Untuk Masyarakat Untuk Bapak Ibu Penerima Pensiun Maupun Peserta Aktif Mungkin Pesan Dari Saya Karena Pengalaman Saya Bertugas Di KC Madiun Hampir Satu Tahun Tiga Bulan Khususnya Untuk Menghindari Penipuan Yang Mengatasnamakan Taspen Karena Pengalaman Saya Ada Dua Peristiwa Yang Mengakibatkan Kerugian Kepada Penerima Pensiun Yang Pertama Itu Ada Peserta Dijanjikan Katanya Atas Pen Bagi-bagi Dividen Padahal Tidak Ada Sama Sekali Bagi-bagi Dividen Jadi Itu Kalau Enggak Salah Ada Pensiunan Dari Kabupaten Madiun Dan Yang Terbaru Kemarin Ada Pensiunan Penerima Pensiun Sendiri Dan Merangkap Janda Di Daerah Manis Rejong Karena Terpengaruh Oleh Panggilan Telepon Bukan HP Ya Panggilan Telepon Rumah Dijanjikan Dijanjikan Katanya Ada Tambahan Pembayaran Tabungan Perumahan Dijanjikan Dijanjikan Hanya Karena Dia Merangkap Dari Penima Pensiunan Sendiri Sama Dari Suami Dijanjikan Masing-masing Dapat 10 juta Sehingga Dijanjikan Dapat 20 juta Akhirnya Tertipu Transfer Hingga Tiga kali Transfer Total Sampai 60 juta Waduh Kerugianya Sampai Sejitu Banyaknya Jadi Ini Merupakan Salah satu Himbauan Juga Dari Patris Selaku Manager PT Taspen Persero Untuk Teman-teman ASN Hati-hati Karena Di zaman sekarang ini Banyak sekali Oknum-oknum Yang Jahat Oknum-oknum Yang tidak bertanggung jawab Jadi Pesan Untuk Bapak-Ibu Penerima pensiun Khususnya Apabila Menerima Telepon Dari luar Yang tidak dikenal Yang mengatas Namakan Taspen Agar tidak Ditanggapi Karena Seluruh Layanan Yang diberikan Oleh Taspen Seluruhnya Gratis Tidak Dipotong Biaya Seperser Apapun Ok Itu dia ya Agar hati-hati Terhadap Penelituan Mengatasnamakan Taspen Maupun Mengatasnamakan Yang lain Yes Itu dia Jadi hati-hati Untuk Teman-teman ASN Jangan Tergiur Dengan Rayuan-rayuan Katanya Mau dikasih Ini Tapi harus Transfer dulu Misalnya Itu Tidak ada ya Karena semua Layanan Taspen Gratis Dan pastinya Ini juga Dilakukan Untuk kesejahteraan Para ASN Dan pensiunan ASN Pas Terima kasih Sudah Mampir-mampir Ke Jawa Post TV Semoga Taspen Terus eksis Dan bisa Memberikan Banyak manfaat Untuk para ASN Khususnya Di hari tua mereka Memberikan Banyak halal positif Memberikan Kesejahteraan Juga untuk Teman-teman ASN Terima kasih Terima kasih Mas Tori Terima kasih Untuk Radar Madiun Jawa Post TV Yang telah Memberikan Kesempatan Kepada kami Dari Taspen Untuk Mengisi Acara Di pagi hari ini Terima kasih Banyak Dan pastinya Masih banyak sekali Pemirsa Jawa Post TV Dan juga Tokoh-tokoh Inspiratif Yang akan kita hadirkan Spesial di program Obrol-obrol Yang hadir setiap hari Hanya di Jawa Post TV Independen Respect Dan akhirnya Saya Torandi Terima kasih Untuk semuanya Dan sampai Ketemu lagi Di Obrol-obrol Episode berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax